Pemilu 2024 Mengatur sistem pemilu mendapat keputusan ditolak Permohonan ditolak karena dilihat tidak relevan dan tidak beralasan Menurut hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445 Keputusan perkara tersebut dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anggar Usman dalam sidang pleno MK di Jakarta pada Kamis 15 Juni Pada titik pertama Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menutup hukum untuk segerunya Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya Amal keputusan Mengenai Menolak permohonan provisi para pemohon Dalam pokok permohonan Menolak permohonan para pemohon untuk seluruh dia Mahkamah Konstitusi menerima permohonan gugatan terkait sistem proporsional terbuka Dengan nomor registrasi perkara nomor 114 tahun 2022 Gugatan tersebut diajukan oleh enam pemohon pada 14 November 2022 Dengan sistem proporsional terbuka Pemilu dimilai berjalan lebih demokratis Dan rakyat atau pemilik suara bisa langsung memilih calon legislatif sesuai pilihannya Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sistem pemilu Presiden menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi sepenuhnya bulat tanpa campur tangan dirinya Terhadap Ketua MK Adwar Usman Mahkamah Konstitusi telah menetapkan pemilihan umum 2024 Akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka Atau coblos nama caleg Dengan demikian tidak ada perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Menanggapi putusan MK tersebut Presiden Jokowi Dodo di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis 15 Juni Mengatakan kedua sistem pemilu ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Ia secara pribadi tetap mendukung keputusan MK Presiden juga menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu Tidak ada kaitannya dengan Sang Ketua MK Andwar Usman Yang merupakan adik ipar dirinya Ingin melihat Karena setiap arti setiap orang kalau ditanya itu bisa beda-beda Karena memang dua-duanya ada kelebihan, ada kelemahannya Yang tertutup ada kelebihan, ada kelemahan Yang terbuka juga ada kelebihan, ada kelemahan Banyak orang itu masak urusan Gak ada, gak pernah campur aduk seperti itu gak pernah kita Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo selesai membuka Pekan Raya Jakarta pada Rabu malam 14 Juni Terlihat ngopi bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan istri Idayati yang merupakan adik kandung Jokowi Namun Presiden Jokowi Dodo mendegaskan acara ngopi barang tersebut Sama sekali tidak berhubungan dengan putusan Undang-Undang Pemilu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!